Selamat datang Kami akan melanjutkan pembacaan buku Seni Hidup Bahagia Karya Seneca Pembacaan kali ini memasuki Bapak 1, bagian 2 Selamat mendengarkan Ketika sedang membahas kehidupan yang bahagia Kamu tidak dapat menjawabku Seolah-olah menurut pengelompokan di dalam senat Pandangan ini mendapat mendukung yang paling banyak Justru itu yang membuatnya lebih buruk Urusan-urusan menyangkut manusia tidak berjalan dengan baik Sehingga mayoritas tidak mesti lebih memilih jalan yang lebih baik Semakin banyak orang melakukan suatu hal Maka kemungkinan besar ia adalah hal yang lebih buruk Karena itu, marilah kita mendilidiki Bukan apa yang paling umum dilakukan Melainkan apa yang terbaik untuk kita lakukan Dan apa yang akan memampukan kita memiliki kebahagiaan yang abadi Bukan apa yang disetujui oleh orang-orang vulgar Para eksponen kebenaran yang mungkin paling buruk Yang ku maksud dengan orang-orang vulgar Adalah mereka yang mengendangkan jubah wall dan mereka yang memakai mahkota Karena aku tidak peduli dengan warna pakaian yang mereka pakai Aku tidak mempercayakan kepada mataku untuk memberitahukan apakah seseorang itu Aku memiliki penerang yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya Yang membuatku dapat membedakan mana yang benar dari yang salah Biarkan pikiran mencari tahu apa yang baik untuk pikiran Jika seseorang pernah memberikan ruang bagi pikirannya untuk bernafas dan berkomunikasi dengan dirinya sendiri Kebenaran apa yang akan diakuinya pada dirinya sendiri Setelah disiksa oleh dirinya sendiri Ia akan berkata Apapun yang sudah kulakukan hingga kini Aku lebih suka kalau itu dibatalkan Saat aku memikirkan apa yang telah kukatakan Aku iri pada orang bisu Apapun yang telah kurindukan tampaknya adalah apa yang akan disumbahi oleh musuhku agar menimpaku Astaga Betapa hal yang aku takutkan tampaknya jauh lebih dapat kutahankan ketimbang apa yang kudang bahkan Aku sudah bermusuhan dengan banyak orang dan telah mengubah perasaan tidak sukaku kepada mereka menjadi persahabatan Jika persahabatan dapat terjalin di antara orang-orang yang buruk Namun aku malah belum berdamai dengan diriku sendiri Aku telah berjuang dengan segenap kekuatanku untuk meninggikan diriku di atas kerombolan orang-orang biasa Dan untuk menunjukkan bakatku yang luar biasa untuk hal-hal tertentu Namun apa yang telah kulakukan selain membuat diriku menjadi tanda bagi anak-anak panah para musuhku Dan menunjukkan kepada mereka yang membenciku di bagian mana kalau mau melukaiku Apakah kamu melihat orang-orang yang memuji kefasihanmu Yang menginginkan kekayaanmu Yang mengendaki kebaikan hatimu Atau yang memuji-muji kekuatanmu Semua ini adalah musuh Atau terhitung sebagai musuhmu Jumlah orang-orang yang iri kepadamu Sama banyaknya dengan yang mengagumimu Mengapa aku tidak mencari sesuatu yang baik Yang bisa kukunakan dan kurasakan Bukan yang bisa kupamerkan Hal-hal yang bagus yang dipandangi oleh orang-orang dengan rasa kagum Yang membuat mereka berkerumun melihatnya Yang membuat mereka saling menunjuk dengan rasa kagum tanpa bisa berkata-kata Cemerlang di luarnya Namun di dalamnya menyaksarakan bagi mereka yang memilikinya Memasuki bagian tiga Mari kita mencari berkat Yang tidak hanya kelihatan bagus Tetapi juga dapat diandalkan dan tidak berubah-ubah Dan lebih indah di bagian yang paling tidak terlihat Mari kita kali ini Dia tidak jauh dari kita Dia dapat ditemukan Kamu hanya perlu mengetahui kemana harus mengulurkan tangan Tetapi, sebagaimana biasanya Kita bersikap seolah-olah berada dalam kegelapan Dan mengulurkan tangan melampaui apa yang terdekat dengan kita Lantas, malah menabrak hal-hal yang justru kita dampakan Namun, agar aku tidak membawamu berputar-putar Aku akan melewatkan pendapat para filsuf lain Karena akan butuh waktu lama untuk menerangkan dan membantah mereka semua Dengarkan milik kita saja Namun, ketika aku mengatakan Melik kita, aku tidak mengikatkan diriku kepada satu otoritas setua Karena aku juga berhak untuk mengajukan pendapatku sendiri Oleh karena itu Aku akan mengikuti otoritas beberapa dari mereka Tetapi akan meminta beberapa orang lain untuk memilah maknanya Mungkin, setelah memberitahukan semua pendapat mereka Ketika pendapatku sendiri diminta Aku tidak akan membantah siapapun dari para pendahuluku Dan aku akan berkata Aku juga akan menambahkan sedikit Sementara itu, aku akan mengikuti alam Hal yang disetujui oleh setiap setois Kebijaksanaan sejati itu tidak menyimpang dari alam Dan membentuk berlaku kita sesuai dengan hukum dan modelnya Oleh karena itu Kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang sesuai dengan kodratnya sendiri Dan tidak dapat diwujudkan Kecuali diawali dengan pikiran yang sehat Dan terus demikian tanpa gangguan Dan selanjutnya Berani dan bersemangat Menahan segala hal dengan keberanian yang paling mengakumkan Cocok dengan waktu di mana ia hidup Perhatian kepada tubuh dan hal-hal yang berkaitan dengannya Namun tidak berlebihan Juga harus memperhatikan sewajarnya Dan hanya semua hal yang menghiasi hidup kita Tanpa melebih-lebihkannya Dan harus dapat menikmati karunia nasib tanpa menjadi budaknya Kamu mengerti? Takkan tanpa perlu kukatakan Bahwa ketentraman dan kebebasan yang tidak putusnya Terjadi bila kita telah menjauhi segala hal Yang menggairahkan atau yang memberingatkan kita Karena kenikmatan-kenikmatan inrawi dan hal-hal yang mudah binasa Yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang paling rendah Akan digantikan oleh sukacita yang sangat besar Yang tidak berubah disertai dengan kedamaian Ketenangan dan kebebasan pikiran Dan kebaikan Karena segala keganasan adalah pertanda kelemahan Memasuki bagian 4 Kebaikan tertinggi kita juga dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda Yaitu Gagasan yang sama dapat dinyatakan dalam bahasa yang berbeda Seperti halnya suatu pasukan Suatu saat dapat dipentangkan lebih luas Dilahir waktu dirapatkan dalam barisan yang lebih sempit Dan dilengkungkan ke arah sayap dengan lekuk di garis tengah Atau disusun dalam garis lurus Tetapi Disusun dalam bentuk apapun Kekuatan dan kesetiaannya tetap tidak akan berubah Demikian juga lah definisi kita tentang kebaikan tertinggi Dalam kasus-kasus tertentu Dapat diungkapkan secara luas dan panjang lebar Sementara dalam kasus lain Dirumuskan dalam bentuk yang singkat dan ringkas Dengan demikian Samalah jika aku mengatakan Kebaikan tertinggi adalah pikiran yang memandang rendah Hal-hal yang berasal dari keberuntungan Dan bersuka cita dengan kebajikan Atau Kebaikan tertinggi adalah kekuatan pikiran yang tak tertandingi Yang sangat mengenal dunia Bertindak dengan tenang Menunjukkan rasa hormat dan tenggang rasa Kepada orang-orang yang berhubungan dengannya Atau kita dapat memilih untuk mendefinisikan kebaikan tertinggi dengan mengatakan Bahwa orang yang bahagia adalah dia yang mengenal yang baik dan yang buruk Hanya dalam bentuk pikiran yang baik atau yang buruk Orang yang memuja kehormatan dan puas dengan kebajikannya sendiri Yang tidak angkuh oleh nasib mujur Atau tertunduk oleh nasib buruk Yang tidak mengenal kebaikan yang lain Kecuali yang dia mampu berikan kepada dirinya sendiri Yang kesenangan sejatinya Malah terletak pada mencemooh kesenangan-kesenangan itu Jika kamu memilih untuk menderetkannya lebih jauh Kamu dapat memasukkan ide yang sama ini Kedalam banyak bentuk lain Tanpa merusak atau mengurangi maknanya Lagipula Apa yang menghalangi kita untuk mengatakan Bahwa hidup yang bahagia adalah pikiran yang bebas Jujur, tidak kentar, dan tabah Yang tidak dipengaruhi oleh rasa takut atau hasrat Yang baginya tidak ada yang baik selain kehormatan Dan tidak ada hal yang buruk selain kehilangan harga diri Dan menganggap skala hal lainnya sebagai kumpulan hal-hal yang tak bernilai Yang tidak mengurangi atau menambahkan apapun kepada kehidupan yang bahagia Yang datang dan pergi tanpa menambah atau mengurangi kebaikan tertinggi Orang yang berpegang pada prinsip-prinsip ini Entah dia inginkan atau tidak Pasti disertai oleh keceriaan yang langgem Kebahagiaan yang tinggi Yang datang dari dalam Karena bersuka cita dalam hal-hal yang dia miliki Dan tidak menginginkan kesenangan yang lebih besar Selain yang diberikan oleh dirinya sendiri Mengapa hal-hal ini tidak dianggap kokoh dibandingkan dengan gerakan-gerakan tubuhnya yang perdil Sepele dan berumur pendek Sewaktu dia tunduk kepada kesenangan Dia juga tunduk kepada rasa sakit Tetapi lihatlah Betapa buruk dan membahayakan jika seseorang malah tunduk kepada perbudakan para Tuhan Yang tak terkendali dan tak terkegang Berbagai kesenangan dan rasa sakit Oleh karena itu Kita harus melarikan dari mereka menuju kebebasan Dan kebebasan tidak dapat diberikan oleh hal lain Kecuali oleh ketak acuhan kepada keberuntungan Jika kita mencapai ini Maka kebaikan yang tidak ternilai akan datang kepada kita Ketenangan pikiran yang bersemayam dalam keselamatan Keagungan, sukacita yang besar dan tak tergoyahkan menyusul setelah kesalahan diusir Datang pula pengetahuan akan kebenaran Keramahan dan keluasan pikiran Hal-hal yang akan membuat kita berkembira Bukan karena melihatnya sebagai hal-hal yang baik Melainkan karena berasal dari kebaikan yang sepatutnya manusia Memasuki bagian 5 Karena aku telah mulai membuat definisi-definisi Tanpa kesetiaan yang ketat kepada isi Seseorang dapat disebut bahagia Bila dia berkat karunia akal budi Tidak lagi berkeinginan atau merasa ketakutan Meskipun batu-batu dan ternak tidak merasa ketakutan atau kesedihan Tidak ada yang menyebut mereka bahagia Karena mereka tidak mengerti apa itu kebahagiaan Bersama mereka, kamu juga dapat memasukkan orang-orang yang tumpul Dan kurang pengetahuan atas diri Yang membuat mereka susut ke tingkat ternak Hewan semata Tidak ada perbedaan di antara yang satu dan yang lainnya Karena yang terakhir tidak memiliki pertimbangan yang sehat Sedangkan yang terdahulu Hanya memiliki pertimbangan yang sudah rusak Tidak jujur dan licik yang merugikan diri sendiri Karena tak ada seorang pun dapat disebut bahagia Jika berada di luar jangkauan kebenaran Oleh karena itu Kehidupan yang bahagia itu tak berubah Dan dibangun di atas keserdikan yang benar dan terpercaya Karena pikiran jadi murni dan terbebas dari segala hal yang buruk Hanya jika ia telah lolos Bukan cuma dari luka-luka Tetapi juga dari goresan-goresan kecil Bila ia senantiasa mampu mempertahankan posisi yang telah diambilnya Dan mempertahankannya bahkan terhadap serangan-serangan nasib yang marah dan bermusuhan Karena berkenaan dengan kesenangan-kesenangan indrawi Meskipun mereka mengelilingi seseorang dari segala sisi Dan menggunakan segala cara penyerangan Mencoba mengalahkan pikiran dengan belayan-belayan dan segala macam tipu muslihat Untuk menarik seluruh atau bagian-bagian dari diri kita Manusia mana yang masih menyimpan jejak kemanusiaan yang asli Mau dirangsang siang dan malam Dan mengabdikan pikirannya Mengabdikan dirinya pada kesenangan-kesenangan jasmani Memasuki bagian 6 Tetapi, kata musuh kita Pikiran juga akan memiliki kesenangan-kesenangannya sendiri Biarkan ia memilikinya Lalu, biarkan ia duduk untuk kemewahan dan kesenangan Biarkan ia memanjakan dirinya sepenuhnya dalam semua hal Yang memberikan kegembiraan indrawi Lalu, biarkan ia melihat kembali apa yang ia nikmati sebelumnya Dan dengan segala kesenangan indrawi yang memudar itu Segar dalam ingatannya Biarkan ia bersuka cita dan menanti dengan penuh semangat Kesenangan-kesenangan lain yang ia nikmati Lama berselang Dan ingin ia alami lagi Dan sementara, tubuh sedang kekenyangan tak berdaya sekarang Biarkan ia mengirimkan pemikirannya maju ke masa depan Dan menyimpan harapan-harapannya Semua ini, menurut pendapatku Akan membuatnya tampak lebih menyedihkan Karena memilih kejahatan dan bukannya kebaikan Itu gila Tidak ada orang gila yang bisa bahagia Dan seseorang tidak waras jika dia menganggap hal yang berbahaya Sebagai kebaikan tertinggi dan berusaha mendapatkannya Karena itu, orang yang bahagia adalah dia yang dapat membuat penilaian yang benar dalam segala hal Orang yang bahagia adalah yang dalam keadaannya sekarang Bagaimanapun itu, puas dan bersahabat dengan kondisi hidupnya Orang yang bahagia adalah yang mengatur semua urusannya menurut anjuran akal budinya Terima kasih telah menonton!